Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama lanjutkan Renungan firman Tuhan pada malam hari ini Kalau kita sama-sama melihat di dalam kitab bilangan pasal yang ke-20 Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5 Adalah bangsa itu bertengkar dengan Musa Tetapi kalau kita sama-sama melihat di bagian penutup Di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 Itulah mata air Meribah tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan Dan dia menunjukkan kekudusannya di antara mereka Bahwa di bagian penutup daripada pelaporan mengenai peristiwa di Meribah Ini dikatakan bahwa itu adalah tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan Bahwa pertengkaran mereka itu bukan hanya pertengkaran dengan Musa Tetapi pertengkaran mereka itu adalah pertengkaran dengan Tuhan Padahal kalau kita baca di dalam kitab bilangan pasal 20 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-13 Di mana mereka bertengkaran dengan Tuhan Tidak ada pertengkaran mereka dengan Tuhan Ketika mereka mengatakan perkataan-perkataan mereka di dalam ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5 Perkataan mereka itu mereka tujukan kepada Musa Kalau kita sama-sama baca kembali ya di dalam bilangan pasal yang ke-20 Dari ayat yang ke-3 Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan Mengapa kamu membawa kami membawa jemaah Tuhan kepada ngurun ini Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Mereka itu bertengkar dengan Musa Tetapi di bagian penutup dikatakan bahwa mereka bertengkar dengan Tuhan Apakah karena ini Musa yang menulis ya Sehingga Musa Kan kita tahu Musa yang kita percaya menulis kitab kejadian sampai kitab ulangan Nah apakah ini adalah pendapat Musa secara pribadi Kalau kita lihat di dalam surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius Disitu dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah Bahwa tulisan itu diilhamkan oleh Allah Dan tulisan mana yang dimaksud oleh Paulus di dalam suratnya kepada Timotius Kita kaitkan dengan ayat sebelumnya Yaitu mengenai kitab suci Kitab suci yang dipahami, yang dimengerti oleh Paulus dan Timotius Adalah perjanjian lama Jadi kita kalau mengacu pada perkataan daripada Paulus kepada Timotius Mengatakan bahwa segala tulisan adalah diilhamkan oleh Tuhan Tulisan-tulisan yang ada di dalam perjanjian lama Itu adalah ilham daripada Tuhan Dihembuskan oleh Tuhan Mempunyai hidup, mempunyai kuasa Bahwa yang dituliskan, termasuk yang dituliskan di dalam kitab bilangan pasal 20 Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga belas Bahwa pertengkaran daripada orang-orang Israel dengan Musa Itu adalah pertengkaran dengan Tuhan Bukan hanya dengan Musa saja Tapi adalah pertengkaran orang Israel dengan Tuhan Dimana orang Israel itu melawan Tuhan Berbantah dengan Tuhan Dimana orang Israel itu menggugat Tuhan Berperkara atau bersengketa dengan Tuhan Hal ini mengingatkan pada kita semua di dalam hidupan kita Bagaimana seperti yang dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 Yohanes pasal yang ke-13 Ayat yang ke-16 Yohanes pasal 13 ayat 16 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Dan kemudian di dalam ayat yang ke-20 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus Dia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Dia menerima dia yang mengutus aku Bahwa utusan daripada Tuhan Itu adalah bertindak berbicara atas nama Tuhan Sama seperti duta besar Seorang utusan dari sebuah negara kepada negara yang lain Bagaimana negara tujuan itu memperlakukan duta besar Itu Duta besar yang diutus Itu adalah sama seperti bagaimana negara tersebut memperlakukan Negara yang mengutus duta besar tersebut Misalnya duta besar kita di Amerika Bagaimana negara Amerika memperlakukan duta besar kita Itu adalah sama seperti bagaimana negara tersebut memperlakukan negara kita Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Bahwa ketika Seseorang menerima orang yang diutus oleh Tuhan Maka orang itu dia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Dia menerima dia yang mengutus aku Para hamba Tuhan Para pekerja kudus Para pengerja Itu adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan Karena Seperti kita sama-sama ketahui Para pekerja kudus Para hamba Tuhan Para pengerja Pengurus gereja Mereka tidak melakukan kampanye Apakah ada Pekerja kudus Yang sebelum dipilih Dia melakukan kampanye Tidak ada Demikian juga dalam pemilihan pengurus Apakah ada kampanye Tidak ada Tapi kita yang memilih Dan Pemilihan yang kita lakukan Adalah Dengan berdasarkan pada iman Dan hasilnya Keluar Itu adalah daripada Tuhan Sehingga mari kita sama-sama ingat Bahwa Mari kita sama-sama mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Para pekerja kudus kita Oleh para hamba Tuhan kita Oleh para pengerja kita Di gereja kita masing-masing Karena mereka adalah orang-orang Yang diutus oleh Tuhan Dan Ketika kita menerima Mereka Kita menerima Dia Yang mengutus mereka Seperti yang dituliskan Di dalam kitab bilangan tadi Bahwa ketika orang-orang Israel Bertengkar dengan Musa Mereka itu bukan hanya Bertengkar dengan Musa Tetapi sesungguhnya Mereka bertengkar Dengan Tuhan Dan hal yang selanjutnya Yang bisa kita sama-sama lihat Saya memang tidak akan membahas Banyak mengenai Perlambangan Kristus Di dalam batu karang Karena Seharusnya bisa baca Di buku Kristus Di dalam kitab bilangan Itu gratis Kita bisa download Di website gereja kita Itu buku lama Kita juga masih bisa dapatkan Cetakannya dalam bentuk fisik Dalam bentuk buku Kita bisa baca Di situ Diberikan secara detail Bagaimana Batu karang Yang mengeluarkan air Itu adalah Merupakan perlambang Daripada Kristus Di dalam kitab bilangan Kita sama-sama melihat Dalam sebuah peristiwa ini Di dalam kitab bilangan Pasal yang ke-20 Ada beberapa hal yang Bisa kita sama-sama ambil Sebagai sebuah pengajaran Bagi kita Kemudian yang selanjutnya Yang bisa kita lihat Kita kembali dalam Bilangan pasal yang ke-20 Bilangan pasal yang ke-20 Ketika Musa bertengkar Dengan orang-orang Israel itu Ketika orang Israel itu Bertengkar dengan Musa Kemudian Musa dan Harun Menghadap Tuhan Di pintu kemah pertemuan Dan sujud Di hadapan Tuhan Dan kemudian Tuhan Berfirman kepada Musa Ambillah tongkatmu itu Dan engkau dan Harun Kakakmu Harus menyuruh umat itu Berkumpul Katakanlah di depan mata mereka Kepada bukit batu itu Supaya diberi airnya Demikianlah engkau mengeluarkan air Dari bukit batu itu Bagi mereka Dan memberi minum umat itu Serta ternaknya Kalau kita sama-sama renungkan Apa yang dikatakan oleh Tuhan Kepada Musa Tuhan perintahkan kepada Musa Supaya Musa mengambil Tongkatmu itu Tongkat mana yang dimaksud oleh Tuhan Kalau kita lihat di dalam ayat 9 Dan dikatakan Lalu Musa mengambil tongkat itu Dari hadapan Tuhan Tongkat itu Ada sebuah tongkat yang khusus Yang dimaksud oleh Tuhan Sehingga Tuhan katakan Tongkat itu Dan tongkat itu Ada di hadapan Tuhan Tongkat yang mana Tongkat itu juga Kemungkinan yang dipakai Di dalam kitab keluaran pasal 17 Yang dipakai untuk memukul Batu karang tersebut Pertama kalinya Kita sama-sama lihat di dalam keluaran pasal 17 Ayat yang kelima Keluaran pasal 17 ayat 5 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Berjalanlah di depan bangsa itu Dan bawalah beserta engkau beberapa orang Dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu Tongkatmu yang kau pakai Memukul sungai Nil Dan pergilah Tongkat itu Yang dipakai untuk memukul gunung batu di Horeb Itu dipakai oleh Musa Untuk memukul sungai Nil Dan tongkat itu Ada diletakkan di hadapan Tuhan Tongkat itu adalah Tongkat yang bertunas Berbunga dan berbuah Yaitu tongkat Harun Tongkat itu dikatakan tongkat Musa Tongkatmu itu Tongkatmu itu Adalah yang dimaksud Tongkat yang ada di hadapan Tuhan Yaitu tongkat daripada Harun Yang diletakkan di depan tabut perjanjian Tapi Kenapa Tuhan memberikan perintah tersebut Tuhan perintahkan kepada Musa Ambilah tongkatmu itu Dan berkatalah kepada batu karang itu Untuk mengeluarkan air Lalu untuk apa tongkat itu diambil Tuhan hanya memerintahkan kepada Musa Di dalam bilangan pasal yang ke-20 Hanya untuk mengambil tongkat Yang ada di hadapan Tuhan Dan kemudian dengan tongkat itu Ada di pegang oleh Musa Musa berkata kepada batu karang itu Tongkat itu tidak diapa-apakan Tongkat itu hanya dipegang oleh Musa Lalu untuk apa Untuk apa Tuhan memerintahkan Musa mengambil tongkat itu Kalau kemudian hanya dipegang oleh Musa Tidak dipakai apa-apa Ini adalah sebuah misteri Bagi kita Kita bisa mengetahui Kenapa Tuhan perintahkan Kepada Musa Hanya berkata Kepada batu karang itu Bukan memukul batu karang tersebut Dan ketika Musa memukul batu karang itu Dua kali Tuhan murka Kepada Musa dan Harun Kita bisa baca bahwa Itu adalah merupakan sebuah Perlambangan Yang dipakai oleh Tuhan Sama seperti yang tadi disampaikan Di dalam satu Korintus pasal yang ke-10 Bahwa itu semua adalah contoh Bagi kita Apa yang dilakukan Apa yang terjadi dengan bangsa Israel Di dalam perjalanan mereka Dalam peristiwa di Rafidim ini Adalah merupakan sebuah contoh Bagi kita Mengenai keselamatan Daripada Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Kristus Bagaimana Yesus itu adalah batu karang Dan Yesus Dan Yesus hanya mati satu kali di atas kayu salib Untuk menebus dosa daripada umat manusia Tapi kembali ya Pada saat Musa menerima firman itu Menerima perintah itu Musa itu tidak paham sepenuhnya Pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Kenapa Tuhan Memerintahkan dia untuk mengambil tongkat Yang ada di hadapan Tuhan Dan kemudian berkata kepada batu karang tersebut Untuk mengeluarkan air Tongkat itu tidak dipakai apa-apa Hanya diambil, dipegang, dibawa Dan kemudian Tuhan Kemudian Musa berkata kepada batu karang itu Untuk mengeluarkan air Demikian juga di dalam kehidupan kita Firman Tuhan Itu adalah rahasia Dan kita sama-sama melihat Ulangan pasal yang ke-29 Ayat 29 Ulangan pasal 29 Ayat 29 Ulangan pasal 29 Hal-hal yang tersembunyi Ialah bagi Tuhan Allah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan Ialah bagi kita Dan bagi anak-anak kita Sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan Segala perkataan hukum Taurat ini Hal-hal yang tersembunyi Ialah bagi Tuhan Bahwa ada hal-hal yang tersembunyi Dan itu adalah bagi Tuhan Itu adalah milik Tuhan Musa ketika menerima perintah itu Disuruh membawa tongkat Mengambil tongkat Dan kemudian berkata kepada batu karang itu Saat itu Musa tidak memahami Kenapa Tuhan menyuruh dia Mengambil tongkat Dan kemudian Tongkat itu tidak dipakai apa-apa Hanya dipegang sambil Mengatakan kepada batu karang itu Untuk mengeluarkan air Dia tidak memahami Kenapa dia harus melakukan hal tersebut Ada hal-hal yang rahasia Bagi Musa Dan itu adalah bagi Tuhan Itu adalah milik Tuhan Tapi hal-hal yang dinyatakan Yaitu hal-hal yang dibukakan Itu adalah bagi kita Dan demikian juga firman Tuhan Firman Tuhan sampai sekarang Ada yang tersembunyi Yang kita tidak pahami Ketika kita membaca Alkitab Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu Masih ada banyak hal-hal yang tersembunyi Hal-hal yang tersembunyi itu adalah bagi Tuhan Itu adalah milik Tuhan Hal-hal yang terbuka bagi kita Hal-hal yang dinyatakan bagi kita Ketika kita memahami firman Tuhan Kita bisa mengerti firman Tuhan Itu adalah berarti firman Tuhan itu diberikan kepada kita Dan apa yang harus kita lakukan Kita sampaikan kepada anak-anak kita Kita bagikan kepada orang lain Tujuannya untuk apa? Supaya diri kita Dan orang-orang yang mendengar itu Anak-anak kita itu Melakukan perkataan hukum Taurat Atau melakukan perkataan firman Tuhan tersebut Adalah untuk kita melakukan firman Tuhan Yang diperintahkan, yang disampaikan di dalam Alkitab Memang di dalam kehidupan kita Kita mungkin sampai akhir kehidupan kita Kita tidak akan bisa memahami seluruhnya firman Tuhan Tapi apa yang harus kita lakukan? Seperti yang tadi disampaikan di dalam kesaksian Beliau pun juga tidak bisa memahami Kenapa terjadi demikian di dalam kehidupannya Tapi apa yang dikatakan di dalam kesaksian tersebut? Bahwa yang dia lakukan adalah menjalannya hari demi hari Di dalam sebuah ketaatan, kepercayaan, iman kepada Tuhan Dan demikianlah kita melakukan firman Tuhan Bahwa kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan Dalam sebuah ketaatan Dalam sebuah ketekunan Memang ada kalanya kita tidak bisa memahami firman Tuhan dengan sepenuhnya Mungkin kita dari kecil Mengikut Tuhan Kita banyak mengikuti kebaktian di gereja Ketika kita mengikuti kebaktian di gereja Kita berusaha untuk mendengar Tapi karena mungkin kita capek Kita ngantuk Kita tertidur Atau ketika kita berusaha untuk mendengar Apalagi saat sekarang ya Tiba-tiba zoom berhenti Atau kalau enggak berhenti Tiba-tiba ngomongnya pelan Dan kemudian berbicara dengan sangat cepat Atau bagi kita yang ada di gereja Kita berusaha untuk memahami Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Kita tetap tidak bisa memahami Kita tetap tidak bisa mengerti Mungkin dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini Hanya 50 persen, 60 persen yang bisa dipahami Tetapi mari kita sama-sama berusaha Untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Apa yang dituliskan di dalam Alkitab Kita tidak bisa memahami sepenuhnya Tetapi kita tetap lakukan Kita sama-sama melihat 2 Korintus pasal yang kelima 2 Korintus pasal yang kelima Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar Bahwa selama kami mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Bahwa hidup kita itu adalah karena percaya Iman itu yang menjadi dasar Dari apa yang kita lakukan Kita melakukan perintah Tuhan Itu adalah karena iman kita kepada Tuhan Dan iman itu kalau kita lihat di dalam Alkitab Bisa diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah karunia Bisa juga iman itu adalah dari pengalaman-pengalaman hidup kita Dari kesaksian-kesaksian saudara-saudari siman kita Ketika kita mendengar Kemudian membangkitkan iman di dalam diri kita Atau juga dari kita berpikir Ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Kita kemudian berpikir, kita mencerna Dan kemudian dari kita berpikir Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dengan iman kita Dan itu bisa membawa pada pertumbuhan iman Bagi kita secara pribadi Sama seperti Abraham Ketika dia mempersembahkan isak Kenapa dia bisa mempersembahkan isak Kenapa dia bisa mempunyai sebuah keteguhan hati Di dalam kitab Ibrani pasal 11 disampaikan Karena dia berpikir Dia berpikir mengingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Bahwa isak adalah anak tunggalnya Dan melalui isaklah janji Tuhan dinyatakan Tapi saat ini Tuhan meminta isak untuk dikorbankan Sebagai korban bakaran di atas mesbah Dan dia berpikir Bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji Dan saat ini isak pun juga Tuhan memang sungguh-sungguh minta Untuk dikorbankan di atas mesbah Dan dari dia berpikir itu dikatakan Dari situ timbul iman Bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati Dari dia mengingat janji Tuhan Dari dia mengingat perintah Tuhan Untuk mempersembahkan isak Dia bisa mengambil sebuah kesimpulan Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang mati Padahal dia tidak pernah melihat orang mati bangkit Dari kematian Tetapi dia bisa mempunyai sebuah keyakinan Tuhan sanggup membangkitkan orang mati Dan demikian juga di dalam kehidupan kita Mari kita sama-sama Belajar Bahkan firman Tuhan Pemahaman tentang firman Tuhan itu memang diberikan oleh Tuhan Tapi bukan berarti kita kemudian Diam saja menanti Kita menanti hikmat dari Tuhan Kita menanti ilham dari Tuhan Bukan Tuhan berikan kepada kita hikmat Tuhan berikan kepada kita pikiran Untuk kita gunakan Untuk kita pakai Untuk kita pakai Untuk mempelajari firman Tuhan Kita pakai untuk berusaha mencari tahu Apa arti daripada firman Tuhan Dan pada waktunya Tuhan akan berikan kepada kita semua Pemahaman tentang firman ini Dan Seperti Musa Pada saat itu Perasaan hati Musa itu sebenarnya seperti apa Dia itu marah Ketika dia menghadap Tuhan Sujud menyembah kepada Tuhan Dia itu marah Dalam keadaan marah Karena sebelumnya dia bertengkar Dengan orang Israel Dan dia menerima firman Tuhan itu Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa Sesudah dia mengambil tongkat itu Dari hadapan Tuhan Dia mengumpulkan orang Israel Untuk berkumpul di hadapan Daripada batu karang itu Apa yang dikatakan oleh Musa Kita sama-sama melihat kembali Dalam bilangan pasal yang ke-20 Bilangan pasal 20 Ayat yang ke-10 Bagian yang B Berkatalah iya kepada mereka Dengarlah kepadaku Hai orang-orang Durhaka Apakah kami harus mengeluarkan air Bagimu dari bukit batu ini Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul bukit batu itu Dengan tongkatnya dua kali Maka keluarlah banyak air Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum Bahwa pada saat itu Musa itu dalam keadaan marah Ketika dia menerima firman Tuhan Itu sebenarnya dia dalam keadaan marah Karena kan manusia Musa itu adalah manusia biasa Dia adalah manusia Dan manusia normalnya Bisa marah Marah itu adalah Satu ungkapan emosi Yang dimiliki oleh semua manusia Dan kita tidak bisa Tidak bisa hindari Satu ketika Kita pasti akan marah Tapi apa yang bisa kita usahakan Kita ingat perkataan daripada Paulus Di dalam suratnya Dia mengatakan Aku melatih tubuhku Dan berusaha menguasai seluruhnya Dan demikian juga Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain Kita bisa sama-sama lihat Di dalam kitab kejadian Pasal yang keempat Kejadian pasal yang keempat Ayat yang keenam Sampai ayat yang ketujuh Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas Dan mukamu muram Apakah mukamu tidak akan berseri Jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Apakah mukamu tidak akan berseri Jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Tuhan memperingatkan kepada Kain Supaya Kain berusaha Mengendalikan amarah yang ada Di dalam dirinya Tidak mungkin kita menjadi Seseorang yang tidak pernah marah Yang tidak mempunyai emosi Tidak bisa marah Satu ketika kita pasti akan marah Tapi apa yang harus kita lakukan Kita harus belajar untuk Mengendalikan Yaitu ketika kita marah Jangan sampai matahari terbenam Sebelum padam amarah kita Artinya kita harus belajar Mengendalikan diri kita Bahwa ketika kita marah Jangan lama-lama Kita harus melatih diri kita Supaya ketika kita marah Kita itu bisa cepat Melepaskan, melupakan amarah kita Dan ketika kita marah Jangan sampai kita berbuat dosa Ketika kita marah Jangan sampai kita lepas Kendali Marah itu adalah satu hal yang Bisa terjadi pada semua orang Dan Karena waktu Hal yang terakhir Yang bisa kita sama-sama renungkan Tuhan Tuhan Memberikan hukuman Kepada Musa dan Harun Musa dan Harun Diberikan hukuman Tidak bisa masuk Kedalam tanah kanaan Pertanyaannya Yang kita bisa sama-sama renungkan Apa yang dilakukan Harun Harun itu ngapain Sampai akhirnya Tuhan juga murka Kepada dia Dan kemudian Menghukum dia Sama dengan Musa Musa jelas Memukul Batu karang itu Dua kali Dan Tuhan katakan Itu menunjukkan Bahwa Musa itu Tidak percaya Dan tidak Menghormati Kekudusan Tuhan Tapi Harun ngapain Apa yang dilakukan Harun Kalau kita baca Di dalam kitab bilangan Pasal yang ke-20 Apa yang dilakukan Harun Harun itu Menemani Musa Ketika Musa Menghadap Tuhan Di kemah pertemuan Di pintu kemah pertemuan Harun ada di situ Ikut sujud Menyembah pada Tuhan Di samping Musa Ketika Musa Mengumpulkan orang Israel Harun ada di sampingnya Apa yang dilakukan Harun Dia tidak melakukan apa-apa Tapi Itu juga adalah Merupakan bentuk Tidak percaya Kepada Tuhan Dan tidak menghormati Kekudusan Tuhan Penilaian ini dari Tuhan Jadi kita Tidak bisa Bertanya Kenapa sih Seperti itu Kenapa diam Tidak melakukan apa-apa Seperti Harun Itu adalah Juga merupakan Bentuk ketidakpercayaan Kepada Tuhan Dan tidak menghormati Kekudusan Tuhan Karena kalau kita lihat Dalam kitab bilangan Pasal yang ke-20 Harun tidak melakukan apa-apa Musa yang memukul Batu karang itu Dua kali Musa yang marah-marah Kepada orang Israel Tapi ini memberikan Sebuah pengajaran Bagi kita semua Di dalam hidupan kita Kita Tidak bertindak apa-apa Di dalam gereja Itu Adalah Kesalahan Di hadapan Tuhan Harun Harun adalah Imam Kalau kita Sama-sama lihat Di dalam kitab Satu Petrus Kita adalah Imamat yang rajani Kita adalah Kerajaan imam Kita semua Adalah imam-imam Di hadapan Tuhan Ada tugas Dan tanggung jawab Yang kita miliki Sama seperti Ada tugas Dan tanggung jawab Yang dimiliki oleh Harun Tapi ketika Peristiwa itu Harun diam saja Tidak melakukan apa-apa Dan demikian juga Di dalam kehidupan kita Bergereja Kita tidak bisa Hanya diam Tidak melakukan apa-apa Tidak melakukan pelayanan Kita kemarin diingatkan Pelayanan itu Bukan sebuah pilihan Dan malam hari ini Kita juga sama-sama lihat Harun yang tidak melakukan Apa-apa Itu juga dikategorikan Oleh Tuhan Sebagai Tidak percaya Dan tidak menghormati Kekudusan Tuhan Jadi artinya Di hadapan Tuhan Ketika kita Di dalam gereja Tidak melakukan Apa-apa Itu juga adalah Sebuah bentuk Kesalahan Di hadapan Tuhan Sehingga Mari kita sama-sama Berusaha untuk Mencari tahu Apa peranan kita Apa yang bisa kita lakukan Di dalam Umat Tuhan ini Apa yang bisa kita kerjakan Mari kita sama-sama Melakukan tugas Dan tanggung jawab Yang diberikan Kepada kita Yang dipercayakan Kepada kita Dan inilah Beberapa hal Yang bisa kita pelajari Dari Kitab Bilangan Pasal yang ke-20 Batu Karang Yang mengeluarkan air